Meski Tim Nasional Indonesia kalah di perebutan tempat ketiga Piala Asia U23, keluarga dari para pemain Timnas U23 tetap bangga dengan hasil skuad Garuda Muda. Nonton bareng atau nobar digelar oleh ayah dari Witan Sulaiman dan tetangga, sementara keluarga dari Komang, Tagu Trisnanda Putra menyaksikan pertandingan di rumah mereka. Rumah ini ayah Witan Sulaiman menggelar nonton bareng laga Tim Nas U23 versus Irak di halaman rumahnya bersama keluarga dan tetangga. Menurutnya permainan Tim Nas U23 saat melawan Irak sudah bagus, namun ia menyoroti penurunan performa pada babak kedua dan sejumlah peluang yang seharusnya bisa berbuah gol. Meski gagal naik podium ketiga Piala Asia U23, ayah Witan Sulaiman menilai masyarakat Indonesia harus tetap memberi dukungan. Sementara di tengah hingar-bingar nonton bareng di banyak tempat, keluarga dari Komang, Tagu Trisnanda Putra memilih menyaksikan keseruan pertandingan Tim Nas U23 kontra Irak dari layar kaca di rumah mereka. Bersama ibu dan dua kakak Komang, sang ayah sempat bersorak saat Ifar Jenner membobol gawang Irak. Namun kegembiraan itu sirna setelah lawan membalikan keadaan hingga menang 2-1 dalam laga yang harus diselesaikan hingga babak ekstra time. Ya dari hasilnya itu sih sayang kita tidak bisa gini ya mematkan peluang-peluang tadi yang ada itu. Jadi ya sangat disayangkan. Apa yang kita pikirkan itu seperti saya itu saya pikir waktu babak pertama, waktu kita menang 1-0 itu saya pikir Indonesia akan menang. Tetapi kenyataan di lapangan itu berbeda seperti ekspektasi yang kita harapkan semua. Atas hasil ini, Tim Nas U23 gagal meraih tiket langsung ke Olimpiade Paris 2024. Namun pasukan Sinteyong masih berpeluang tampil di Olimpiade Paris 2024 lewat jalur playoff dengan menghadapi wakil jenis Afrika, INEA. Terima kasih telah menonton!